Intro Saya satu ketika Ngobrol dengan Dan berbicara ringan dengan Muhammad Qasim Ketika saya berjumpa di Lahore Pakistan Kebetulan saya berkunjung ke rumahnya Pada kunjungan pertama Saya disugui makan dan minum Bersama-sama Dan saya mulai memperhatikan bagaimana Muhammad Qasim Melakukan aktivitas Makan dan minum Di rumahnya bersama dengan saya Saya perhatikan ketika Qasim mengambil makanan Mengambil nasi dan Lauk pauk Saya melihat Ada sesuatu yang Menurut saya Penting saya sampaikan Tetapi saya tidak Tidak Bertanya Karena Nanti satu ketika Saya akan bertanya bagaimana Beliau Melakukan Aktivitas yang Sedemikian rupa Melakukan Aktivitas makan Dia mengambil nasi dan Mengambil nasi dan lauknya Secukupnya Kemudian setelah Habis Mengambil lagi Dan Kemudian setelah habis Mengambil lagi Sampai selesai Secukupnya Dia makan Kemudian Yang menarik bagi saya Ketika saya melihat Beliau Membersihkan Piring bekas Makannya Dengan jarinya Jadi saya lihat Dengan jarinya Membersihkan Dan Pada saat Pertemuan pertama Saya Tidak bertanya Apa-apa Kemudian hari-hari Berikutnya Ketika kami Mengajak makan Atau Kami diajak makan Juga demikian Saya perhatikan Dan tidak berubah Dari Perilaku Beliau Ketika makan Kemudian juga Ketika Kita berbicara Dan Ada sesuatu yang lucu Kemudian dia ketawa Maka tangan beliau Menutupi Mulutnya Sambil ketawa Itu pun saya perhatikan Dari pertama Saya bertemu Dengan beliau Sampai akhirnya Beberapa saat Ketika kami Mau berpisah Dengan beliau Saya tanyakan itu Pak Sim Kenapa Kalau makan Kok Yang saya perhatikan Kok Terakhir Setelah selesai makan Kok Apa namanya Piringnya itu Di Apa namanya Dibersihkan dengan jari Kemudian jarinya Digilatin Sepertinya Saya diajarkan oleh Nabi Allah Muhammad S.A.W. Ketika Kami makan bersama Sehingga itu yang 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 saya Lakukan Mengikuti contoh Nabi Muhammad Saya Mengangguk Ya cocok Malah saya Mendepat sama dia Enggak begini Kok Digilatin semuanya Oh enggak Begini aja Yang saya lihat Sehingga Bersih Kiring tersebut Nah Yang kedua Saya juga Tanyakan Terkait Kenapa Kalau Ketawa kok Ditutup begini Ternyata Ini juga sama Rasulullah Mengajar kepada saya Ketika Mau Ketika Ketawa Maka Mulutnya ditutup Seperti ini Makanya Saya memperhatikan itu Sehingga Ini Di akhir Perjumpaan Saya bertanya Dan ternyata Memang betul Bahwa Ini adalah Bentuk Bahwa Interaksi Dengan Rasulullah Itu Inten Dalam Kehidupan Arwahnya Atau dalam Kehidupan Mimpinya Dan ini juga Sebagai bukti Bahwa Said Mohd Qasim Bin Abdul Karim Itu diasuh Sejak kecil Oleh Nabi Muhammad S.A.W Di dalam Alam Mimpinya Saya kira itu Yang bisa disampaikan Assalamualaikum